Intro Petenis senior Indonesia, Christopher Ungkat masih menjadi yang terbaik di Indonesia. Dalam final turnamen internal bagi petenis penghuni pelatnas tenis yang digagas PP-Pelti, Christo mengalahkan rekan sesama penghuni pelatnas Rifki Fitra di dua set langsung 75 dan 64. Christo sempat mengalami kesulitan melepaskan diri dari tekanan petenis muda. Rifki di awal set pertama namun dengan pengalaman yang dimiliki, Christo mampu keluar dari tekanan dan memenangi pertandingan. Intro Kita kepatok dengan kemarin ya Pak Ami, jadi kita masih di programan ini. Jadi kita juga gak bisa latihan putus 100%. Jadi mungkin kita kasih program, tapi kalau kita gak bisa melakuin semuanya ya hasilnya belum bisa maksimal. Tapi list kita dengan kondisi seperti ini, udah anak-anak udah menunjukin bahwa dia tetap bergantung secara maksimal. Turnamen internal dilakukan PP-Pelti sebagai ajang mengukur kemampuan para penghuni pelatnas tenis usai libur panjang akibat pandemi COVID-19. Seperti yang diungkapkan Ketua Umum PP-Pelti, Rildo Ananda Anwar usai menyaksikan partai final, turnamen ini menjadi bahan bagi pelatih untuk melihat performa atletnya. Jadi kita minta supaya pelatih itu akan mengevaluasi dari masing-masing pemain. Dan pertandingan ini ternyata bagi mereka sangat dibutuhkan. Dengan adanya pertandingan mereka bisa ini, lebih meningkatkan ininya, kemampuan untuk kompetisinya. Jadi kita harapkan nanti selesai ini, kita coba di akhir tahun kita akan akhidakan master dari pemain-pemain yang mempunyai ranking. Nanti entah 1 sampai 16 atau 1 sampai 8 kita lihat. Tetapi terus kita akan adakan kompetisi supaya mereka, karena kan nggak ada kompetisi lagi di luar. Sampai akhir tahun nggak ada, dan oleh sebab itu kita akan coba di dalam negeri nanti Pelti yang mengagetan. PP-Pelti berencana membuat banyak turnamen di dalam negeri seperti turnamen master yang akan mempertemukan petenis dengan ranking terbaik di Indonesia. Sebagai antisipasi Federasi Tenis Internasional hingga saat ini belum menerbitkan jadwal turnamen internasional akibat pandemi COVID-19. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.